Jadi begini, Mbak Samini ini, dia terlalu mengikuti perasaannya betapa dia sulit melupakan laki-laki itu ya. Walaupun dia disakiti, tetap aja dia suka karena ada hal yang membuat dia sangat mencintai laki-laki ini. Dia sulit melupakan masa-masa romantisnya, kebersamaannya dia. Itu yang selalu ada di kepalanya dia. Jadi mau bagaimanapun memang sulit, kecuali dia sudah dapat pengganti laki-laki yang mendekati dia, yang mungkin bisa merubah itunya, pandangannya terhadap laki-laki. Bahwa tidak semua, bahwa laki-laki itu bukan hanya satu di dunia ini, ada banyak begitu. Kayak Mr. Adnan, contohnya misalkan kayak begini. Begitu ya, sorry saya lapar ya. Siapa lagi? Belum saya baca ya. Mbak Ummu Rafa, Bang Terawang rumah kakak saya, siapa? Pranija Banjarmasin, setiap hari banyak, banyak tai kucing, aduh, pusing saya kalau masalah kucing ini. Tunggu dulu, enggak saya belum baca ini, saya cuma orang selalu cukup tai kucing aja. Mbak, itu namanya takut dipas. Astagfirullah. Mbak tahu itu takut dipas. Dengan kata takut dipas. Tai kucing di atas pasir. Sorry, Mbak. Mbak, itu lucu banget. Masalah yang tai kucing. Misalkan takut dipas. Saya sampai batuk ini. Mbak, ada-ada aja masuk. Sudahlah, enggak apa-apa kita sambil. Santai-santai jantel pegangnya. Mbak Me, siapa ya? Mais Zera. Bang, tolong terawang suamiku namanya Muhammad Karim, sekarang lagi di Malaysia. Muhammad Karim ya, di Malaysia. Apa kira-kira dia setia sama saya terus? Apakah kira-kira ada sesuatu lagi yang disembunyikan dari saya? Makasih atas jawabannya. Bentar ya. Tapi kalau resikonya mbak tanggung ya, artinya kalau beliau juga nonton. Kemudian kami terawang di sini. Mohamad Karim. Coba ulangnya. Biar dia dengar. Apa? Mbak, mohon maaf ya, jadi begini. Boleh percaya, boleh tidak. Namanya juga teman nerawang ya. Bapak ini ada pendamping di Malaysia. Gitu aja bahasanya. Lanjut. Dari pengaruh hipnotis itu, kita memang berada di alam bawah sadar kita. Kita kayak mimpi sebenarnya. Posisinya kita kayak mimpi begitu. Tapi ya itu, susah Anda keluar dari situ kalau memang tadi itu jiwa Anda lemah, Anda kosong, pikiran Anda tidak fokus ya, Anda tidak membaca-baca salawat, tidak membaca sahadat dalam hati, Anda tidak baca bismillah, keluar dari rumah tidak baca bismillah, makanya Anda keluar dari rumah, mau ke tujuan mana saja, tempat keramaian atau apa. Biasakan membaca salam-salam ya. Salam diri boleh ya. Ini ahlinya kalau salam diri, aduh, rokok kamu kira-kira saya. Ya biasanya perempuan, tapi laki-laki ada juga ya. Yang biasanya ini. Jadi, makanya itu jangan heran kalau di pasar itu banyak orang yang kelihatan memang apa, kayak ramah sama kita, padahal kita tidak kenal, tegur-tegur kita, jumpa di mana, pura-pura kayak kenalan, eh apa, mulai ajak ngobrol awalnya begitu. Padahal kita tidak sadar bahwa kita sudah mulai dituntun untuk masuk ke pengaruhnya dia, hati-hati ya. Jadi ibu-ibu yang biasa ke pasar itu, ya di sini ada kuning, di sini ada kuning-kuning-kuning ya, semua, biar nawar itu, sayur, ini, berapa sayurnya, tapi ini cincinnya sudah emas semua di sini, berapa cincinnya, berapa sayurnya ini, biar kelihatan itu emasnya semua. Begitu. Terus ini penjual sayurnya juga, dia punya gigi pas, jadi dia jawab, itu 5 ribu harganya, kasih kelihatan giginya. Begitu ya teman-teman. Lucu. Iya kan? Jadi, ada satu pembeli, jadi dia kaget dengar harga yang ditawarkan oleh ini, sama penjual, jadi dia sapu-sapu dadanya. Ah, untung saya tidak bisa beli, padahal dia kasih lihat kalungnya. Untung katanya saya tidak mau beli itu barang. Lucu-lucu ya teman-teman. Begitulah. Jadi, kadang-kadang itu ada anekdot, orang ke pasar itu ingin memperlihatkan, mereka punya banyak perhiasan, kayak begitu. Jadi kan lucu. Makanya ngapain ke pasar, bawa-bawa emas? Hanya untuk menawar sayur, ada ditanya tadi. Semua, cincinnya, apa, cincinnya beremas itu dipasang, ditanya begini. Itu, ambil kasih lihat emasnya, ada semua di sini. Penjual sayurnya yang tidak kalah hebat, kan dia gigi emas gitu. Jadi dia, itu, kasih keluar giginya untuk menjawab. Lucu ya. Jadi kita santai-santai malam ini. Kan sudah selesai juga, ini acara tentang, masalah, apa ya, tadi siluman, mustika, saja, dan hipnotis. Susuk ya teman-teman. Mungkin waktunya untuk terawang-terawang ya. Sekarang ini kesempatan buat Pak Adnan, sama-sama ada yang mau di terawang ya. Jadi kali ini kita lanjut aja, kita tidak usah stop video ini, sambil kita refreshing malam ini. Silahkan yang mau di terawang-terawang sama Pak Adnan ya. Tapi yang santai-santai. Terakhir ada untuk terawang. Apa? Mana? Pak Limbawa. Mereka ketawa tadi itu saya praktek. Iya memang begitu. Itu anekdot orang di sini, kalau ke pasar begitu, kata ibu-ibu. Apalagi yang sudah ada penutup kepalanya, haji-haji kan. Biasanya kan pulang dari Mekah tuh, di sini ada. Terus ada yang pembeli satu, dia belum ini, ikutin purung. Apa? Saya belum dengar tadi harganya berapa. Iya, dipegel telinganya itu. Ada mas di sini. Ya jadi, yang satu lulus-lulus dada, kasih lihat kalungnya, yang satu lulus, enggak, saya belum dengar. Padahal kasih lihat juga, ini. teman-teman. Itu kalau pulang dari Mekah, itu kan penuh perhiasan, jadi sasarannya itu bahaya kalau ke pasar. Ini angkang ini mie aslinya. Mbak, 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 ayo dong ngomong. Mbak, umur, minta maaf, bukan muhrin, tapi enggak apa-apa. Saya, Mbak, umur berapa sih Mbak? Umur berapa? Masih muda, memang kalau perempuan itu enggak mau ditahu umurnya. Saya minta maaf kalau pertanyaan saya mengenai hal begitu. Walaupun dia umurnya udah 40-50, ngakunya 20. Eh, minta maaf. Sorry ya teman-teman, ya udah begitulah perempuan ya. Mbak, tinggalnya di mana sih? Di rumahnya, di mana alamatnya? Di Sumatera? Iya? Iya? Saya mau jalan-jalan ke rumahnya Mbak. Mbak, saya ada proyek nih, gimana kalau nanti saya pakai jasa Mbak dan teman-teman juga, kita buat selem apa gitu, bayaran saya lebih mahal. Boleh? Biasanya bayaran kamu berapa? Bayaran kamu berapa Mbak? Biasanya kalau ada yang ngawar-ngawar. Berapa? 2 juta. 2 juta. Kalau saya bayar 3 juta mau? Boleh. Nanti masalah skenario-nya nanti saya atur dulu. Tapi saya harus kenal dulu dengan Mbak. Mbak, boleh namanya siapa Mbak? Namanya siapa Mbak? Mr. Robin saya. Mbak siapa? Oh ya. Siapa Mbak? Udahlah, jangan etik-etik kok Robin juga. Siapa sih Mbak? Jangan malu-malu lah sama saya. Ya? Mbak gini, saya ada kehilangan teman, namanya Mama Skario. Kamu tak kenal Mama Skario? Oh masa sih? Katanya hilang. Oh kamu nggak tahu yang itu. Terus kemarin dibayar 2 juta oleh siapa? Siapa yang bayar 2 juta? Ada. Orang siapa? Bisnis. Sutradara. Kamu dapat bagian berapa? Di video itu? 2 juta. Kalau yang lain berapa? Sama semua 2 juta. Wih gila. Jadi berapa orang tuh kalian jumlahnya? 7. Berapa? 7. 7 kali 2? 14 juta. Waduh, saya nggak sanggup bayar kalau gitu. Minta maaf ya teman-teman. Kendarga belum bisa punya uang sebanyak itu untuk bayar teman-teman penari-penari ini. Kalian biasa di sanggar teater begitu atau menari? Iya. Oh, begitu-begitu tariannya. Oh iya. Anggun sekali mbak. Udah lah mbak. Udah, udah. Saya udah. Eh, jangan dulu. Mbak, beri. Minta maaf, minta maaf. Bukan muhrin. Saya angkat dulu ya. Beri dulu mbak. Berat sekali dong mbak. Mbak, makan apa sih mbak? Pasti ketauan nih teman-teman. Makan kerbau. Mbak, kamu makanannya apa? Nanti aku belikan makanan kalau nanti syuting sama tim penarga itu. Kerbau. Kerbau. Makanannya apa? Hobinya apa kalau dibawakan di lokasi syuting? Dibawakan apa? Sate. Sate apa? Sate ayam atau kambing? Babi. Sate babi. Jangan main? Iya, enggak. Oh, enggak. Oh, sate ayam ya? Pikirku kemarin itu mbak kenal akrab sama Mama Sekarjo. Atau ketemu di... Enggak pernah ketemu orangnya Mama Sekarjo sebenarnya? Enggak. Tapi teman-temannya ketemu. Yang mana itu? Yang kemarin itu kamu yang siksa itu? Si Mama Sekarjo itu di acting itu. Memang begitu ceritanya ya atau gimana? Ikuti alur. Ikuti alur? Terus yang menyiapkan segala sesuatu properti itu siapa? Ada sutradara. Masa saya. Oh. Mbak, kamu berat sekali di kursi saya mau pakai nih mbak. Beri dulu. Ya. Oh, tunggu dulu. Ya. Itu baik-baik, mbak. Begitu. Ini barang baru dibeli nih mbak. Nanti mahal. Apa? Rugi saya. Kenaranya belum punya duit banyak dari Adsense ya. Bercanda teman-teman. Jadi gini. Mbaknya ini ya. Dia memang begini karakternya. Baju hitam. Yang baju hitam ini dia. Dia gak mau disebut juga namanya. Dia bahkan bercanda. Udah beginilah karakternya. Mereka orang teater biasa. Udah. Mbak mau tanya. Eh. Sorry. Mbak, kalau bajunya dijahit di mana sih mbak? Itu properti juga ya. Oh, punya properti orang. Terus yang kipas-kipas itu semuanya? Semuanya. Kita tinggal. Oh. Oh. Masa ya semua saya siapkan. Beran-beran. Oh, begitu. Terus jadi properti itu sudah disiapkan oleh sutradara? Iya. Oh, yaudahlah. Jadi gini. Makanya kemah. Eh, gimana nih? Jadi ya kalau setiap film. Kan para film. Setiap film dibayar. Apa setiap film itu dibayar? Atau hanya satu kali jalan cerita itu 2 juta? Atau tiap video? Oh, 2 kali main 2 juta? Berarti 4 juta enggak? 2 juta sudah semua? Hah? Gimana? 2 kali main 2 juta. 2 episode itu loh. Oh, begitu. Tung. Terima kasih.